Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh sekalian Pagi ini kita akan melanjutkan materi kita Yaitu tentang perkalian 1-10 Bagaimana cara mudah menghapal 1-10 Nah, perkalian 1-10 kita bagi 2 Yang pertama yaitu kalau kurang dari 5 Kurang dari 5 maksudnya 2, 3, 4, 5 itu sendiri Nanti baru kita ke lebih dari 5, 6, 7, 8, 9 Nah, yang pertama adalah untuk perkalian 2 2 kali sekian gitu ya Nah, misalnya apa? 2 kali 3, 2 kali 6 Nah, maka caranya bagaimana? Cara mengingatkan Nah, perkalian itu konsepnya apa? Perkalian itu konsepnya adalah penjumlahan yang berulang Penjumlahan yang berulang Jadi diulang-ulang penjumlahannya Nah, dari konsep ini Maka 2 kali 3 caranya adalah 3 tambah 3 Karena 3-nya 2 kali, 3 tambah 3 berapa? 6 2 kali 6? 6 tambah 6 Berapa? 12 Oke, cuma gitu saja ya Jadi masih mudah Nah, perkalian 3 Caranya bagaimana? Ya, sama Kalau perkalian 2 jumlahkan 2 kali Jumlahkan 2 kali Perkaitan kalau perkalian 3 Jumlahkan 3 kali Nah, caranya bagaimana? Caranya ya, misalnya 3 kali 4 3 kali 6 Ya kan? Nah, contohnya ya Nah, caranya bagaimana? Sama yang tadi ya Yaitu jumlahkan 3 kali 4-nya 3 kali 4 Tambah 4 Tambah 4 Sama dengan berapa? 6 tambah 6 Tambah 6 Sama dengan berapa ya kan? Nah, 4 tambah 4 8 8 tambah 4 12 Jadi jawabannya 12 6 kali 3 kali 6 6-nya 3 kali 6 tambah 6 12 12 tambah 6 Berapa? Oke Nah, kemudian bagaimana Pak? Kalau perkalian 4 Kalau perkalian 4 Maka ini bukan jumlahkan 4 kali ya Tapi diubah menjadi 2 kali 2 Dikali suatu bilangan Misalnya bilangannya A yang mau kita kalikan Contohnya apa tuh Pak? Misalnya 4 kali 5 4 kali 6 Nah Maka 4 kali 5 gimana? Berarti kita mengubahnya 2 kali 2 Kali 5 Kalau 4 kali 6 2 kali 2 Kali 6 Karena Diubah 4 itu 2 kali 2 Nah Yang dikalikan dulu yang mana? Yaitu 2 kali 5 2 kali 5 berapa? 2 kali 5 10 10 kali 2 20 2 kali 6 berapa? 12 12 12 kali 2 24 Nah, begitu caranya ya Nah, bagaimana kalau perkalian 5? Kalau perkalian 5 ini istimewa nih Nah, ada 2 nanti Ada yang genap Ada yang ganjil Misalnya 5 kali 6 6 nya genap 5 kali 7 7 nya ganjil Maka caranya gimana? Caranya cukup mudah Nah, itu kalau dia genap Tinggal dibagi 2 Ganjil Sebelum dibagi 2 Kurang 1 dulu Misalnya yang angkanya A gitu ya Kurang 1 Nah, baru dibagi 2 Lalu nanti tambahkan 0,5 Nah, tambahkan 0,5 Atau setengah gitu ya Nah, coba contohnya 5 kali 4 5 kali 6 Itu yang genap Kalau yang ganjilnya 5 kali 7 3 lah dulu ya 5 kali 7 Nah 5 kali 4 4 nya bagi 2 4 bagi 2 berapa? 2 Tambah aja 0 20 5 kali 6 Oke 6 nya dibagi 2 3 30 Nah, gitu Oke, yang pedi bukan tambah 0,5 ya Tambah 5 ya Tambah 5 Bukan 0,5 Tambahkan 5 nanti ya Ini tambahkan 5 Nah, 3 kali 5 5 kali 3 3 nya dikurangi dulu Berarti tinggal 2 2 2 Berarti 20 21 Tambah 5 5 15 Nah, 5 kali 7 7 nya kurangi 1 6 6 bagi 2 3 30 Tambah 5 35 Jadi, tambahkan 5 Oke Nah, ini untuk yang 2 3 4 5 Oke Bagaimana untuk perkalian yang Lebih dari 5 Nah, untuk lebih dari 5 Ada yang istimewanya nih Nah Untuk perkalian 6 Perkalian 9 Ini istimewa Nah Bagaimana caranya Kalau perkalian 6 Misalnya kita punya 6 kali 4 6 kali 6 6 kali 8 Nah, ini hasilnya berapa? Karena ini istimewa Maka harus ingat caranya adalah Satuannya tetap 4 Tetap 6 Tetap 8 Nah, puluhannya berapa? Nah Puluhannya tinggal ini bagi 2 Jadi, pada dasarnya Untuk perkalian itu Kita pakai bagi 2 aja Untuk mencari puluhannya nanti ya Nah Oke 4 bagi 2 2 Dibadanya 2 4 6 3 6 8 4 8 Nah, gitu dia Jadi, untuk yang genapnya seperti itu Bagaimana kalau yang ganjil? Misalnya 6 kali 7 Nah, 6 kali 7 berapa? Atau 6 kali Ya, yang ganjil Ya, 6 kali 3 lah ya Nah, tapi 6 kali 3 kan 3-nya tidak usah kan? Eh, 6 kali 3 karena perkalian Yang berulang Jadi, kita udah hafal ya Berarti 6 kali 3 udah 6 kali 5 Nanti ada cara Udah Ada cara mudahnya 6 kali 9 Nanti ada cara mudahnya Berarti yang mudah paling ganjilnya Hanya 1 6 kali 7 Nah, caranya 6 kali 7 Anggap saja 6 kali 6 Tambahkan 6 6 kali 6 3 6 3 6 tambah 6 Jadi, 3 6 tambah 6 Sama dengan 42 Gitu Nah, cep Gitu ya Jadi, pada dasarnya kebanyakan Yang belum ada Haparannya itu Kalau dia Genap Kalau ganjil cuma satu-satunya Itu 6 kali 7 aja Jadi, 6 kali 6 Tambahkan 6 Nah, perkalian 9 Ini juga ada cara mudahnya Cara mudahnya adalah Misalnya 9 kali Berapa? 4 boleh 9 kali 5 Boleh 9 kali 6 Boleh 9 kali 7 9 kali 8 Dan 9 kali 9 Nah, maka caranya adalah Oke Caranya adalah Puluhannya Semuanya dikurang 1 Dikurangi dengan 1 4 kurang 1 4 kurang 1 Berapa? 3 5 kurang 1 4 6 kurang 1 5 7 kurang 1 6 8 kurang 1 7 9 kurang 1 8 8 Nah, itu puluhannya Satuannya Satuannya adalah Nah, cukup mudah Nah, cukup mudah ya Jadi, kalau perkalian 6 istimewa Perkalian 9 istimewa Lalu bagaimana dengan perkalian 7 dan 8 Nah, sebenarnya Perkalian 8 Dan perkalian 7 itu tinggal sedikit lagi Kenapa? Karena 8 kali 6 Udah 8 kali Nah, jadi paling cuma 2 Yaitu 8 kali 7 8 kali 8 Sedangkan 7 7 kali 7 7 kali 8 sudah 7 kali 9 sudah Nah, makanya sebenarnya tinggal 3 saja lagi ya Oke Nah, kalau ini Hanya 3 yang dihafal Maka ada tekniknya Tekniknya adalah Caranya gini Nah, 7 Supaya menjadi 10 Kurang berapa lagi? Kurang 3 Ini juga kurang 3 ya Nah, caranya diapain? Ini dikali silang Kali silang Jadi, 7 kurang 3 Nah, bukan dikali silang Dikurangi ya 7 kurang 3 berapa? 4 Lalu dikalikan 9 Nah, gitu Coba kita coba yang 8 kali 7 Ini kan kurang 2 Lalu ini kurang 3 lagi Seperti jadi 10 ya Nah, boleh 7 kurang 2 Boleh 8 kurang 2 8 kurang 3 7 kurang 2 5 Lalu dikali-kali yang ini 6 5, 6 Nah, ini min 2 Min 2 ya Nah, luar kepala Disilis Kurangi Menyamping Berarti 8 kurang 2 6 Ada 2 kali 2 4 Nah, cuma 3 Tinggal 3 ini aja lagi ya Berarti udah selesai Jadi, kita udah hafal semuanya Tabel perkalian Oke Nah, sekarang Coba latihan Boleh dilihat lagi video yang di atas Setelah hafal semuanya Nanti boleh dicoba 5 soal berikut 4 kali 7 5 kali 8 5 kali 9 7 kali 8 8 kali 6 Nah, ini hasilnya berapa? Oke, boleh dicoba dulu Stop dulu videonya Nanti Baru dicek hasilnya Siap? Nah Oke 4 kali 7 Berarti Kalau perkalian 4 Gimana caranya? Yaitu 2 kali 2 Jadi 4 Itu adalah 2 kali 2 Berarti 2 kali 2 2 kali 7 14 14 kali 2 28 Nah Kalau perkalian 5 Tinggal dibagi 2 aja ya 8 bagi 2 40 Kalau perkalian 9 Ini dikurangi 1 ya Berarti 4 Lengkapi dengan 5 Supaya jadi 9 7 kali 8 Nah, ini kan caranya gimana? Ini dikurangi Kurang 2 Kurang Ini kurang 3 Kurang 2 Lalu menyamping 7 kurang 2 5 3 kali 2 6 Nah, perkalian 6 Istimewa ya Dibagi 2 Satuannya Sedang Eh ya Puluhannya dibagi 2 Satuannya tetap Oke Sip Nah Oke Terima kasih ya Dede Silahkan Lihat video-video Yang lainnya Jangan lupa Like, Subscribe Dan Share Ke teman-teman Sehingga Teman-teman kita juga Lebih pintar sama Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati